Maitreya itu Buddha ya, Buddha Maitreya yang akan datang, yang dinubuatkan. Sebenarnya di kitab sutra sudah ditulis, Maitreya itu adalah Muhammad. Kenapa nggak tahu patung buddhanya jadi segendut itu, saya juga nggak tahu ya. Kalau Maitreya aslinya, itulah Nabi Muhammad. Stephen Indrawibowo kembali mengeluarkan pernyataan yang halu. Setelah sebelumnya, gue pernah bahas, dia sempat mengeluarkan satu statement bahwa dia ditawarkan 100 M untuk kembali kepada agama asalnya. Saya terakhir, 2017, ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah, 20 M ya? Iya, satu koper. 20 M ya? Iya, satu koper. Ketua Malam Sentra Indonesia yang biasa dipanggil Cos Stephen ini, mengeluarkan statement-statement provokatif yang diarahkan kepada orang Kristen. Kristen, itu agama yang 100 persen, mungkin 1000 persen, itu adalah bid'ah. Agama yang membid'ah 100 persen agamanya. Agama fitnah 100 persen. Kalian ngefitnah Nabi Isa Isa. Kalian yang ngefitnah Yesus, ngangkat Yesus jadi Tuhan, terus dipuji, terus kalian fitnah. Ini orang gila ya? Dan gue sementara mempelajari statement dari Cos Stephen ini, dari videonya. Dan betapa terkejutnya gue ketika gue mendapati bahwa dia bukan hanya mengeluarkan statement halu terhadap kekristenan, tetapi juga mengeluarkan statement-statement yang ngawur tentang buddhisme. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu bahwa gue bukan orang Buddha, gue juga bukan punya latar belakang buddhisme sama sekali. Tetapi ketika mendengar statement dari Co Indra ini, Stephen Indra ini, langsung gue tahu ini ngawur. Karena setidaknya gue ada sempat pernah baca-baca tentang literatur buddhisme. Dan setelah gue telusuri lagi informasinya yang gue dapatkan, wah ini statement dia sangat-sangat ngawur dan tidak bertanggung jawab. Dan mungkin teman-teman yang mungkin berasal atau tahu banyak tentang buddhisme, teman-teman bisa komentar untuk mengklarifikasi. Kalau-kalau mungkin gue juga salah berkomentar. Mohon maaf sebelumnya. Tetapi setidaknya gue ingin tunjukkan bahwa orang ini, meskipun sekali lagi dia tidak mewakili teman-teman yang muslim pada umumnya, tetapi adalah sungguh memalukan kalau dia mengeluarkan fitnah-fitnah atau statement-statement yang salah sasaran, bahkan cenderung memprovokasi terhadap agama-agama yang lain. Dan kita saksikan apa yang dia katakan. Berikut ini. Maitreya itu Buddha ya, Buddha Maitreya yang akan datang, yang dinubuatkan. Sebenarnya di kitab sutra sudah ditulis, Maitreya itu adalah Muhammad. Teman-teman bisa lihat ya bahwa dia mengatakan bahwa Buddha Maitreya itu adalah Muhammad. Nah Buddha Maitreya itu adalah figur Buddha yang diramalkan oleh literatur Buddhism tentang Buddha yang akan datang. Dan ya kita akan lihat argumentasinya, tapi gue pengen teman-teman mungkin yang tahu berasal dari Buddha atau tahu literatur Buddhism, teman-teman bisa tuliskan apa yang menjadi pendapat teman-teman kalau dia menyamakan antara Buddha Maitreya dengan Muhammad ya. Kita lanjut dulu, kita lihat argumentasinya. Saya jelasin di kitab sutranya, karena Maitreya itu adalah Nabi Muhammad. Dari timur segala macam, tahu ya? Cerita Sunggokong pernah, tahu nggak sih? Perjalanan ke barat. Ya kan? Dari Cina ke barat. Ketemunya di Semenanjung Arab. Ketemunya di Tanah Suci. Teman-teman bisa lihat argumentasinya Ko Stephen ini. Dia bilang bahwa penjelasan tentang Muhammad yang dia klaim di dalam kitab sutra tentang Buddha Maitreya itu, itu berasal dari kisah Journey to the West ya. Jadi kisah perjalanan dari timur ke barat. Ini adalah kisah yang populer dirilis sebagai novel pada abad ke-16 pada dinas Timing di Cina ya. Tetapi gue harap bahwa Ko Stephen ini tahu betul bahwa yang namanya Sunggokong itu mitologi. Jadi itu ada unsur mitologi atau unsur karangan tidak nyata yang ditambahkan di dalam cerita Journey to the West itu. Tapi by the way, oke kita anggaplah Ko Stephen tahu bahwa itu mitologi ya. Semoga dia tidak menyamakan Sunggokong itu ya. Kisah yang nyata yang perjalanan Journey to the West itu sebenarnya adalah kisah yang diinspirasikan dari sebuah kisah nyata yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seorang rahib muda atau biksu muda bernama Sven Chang ya. Nah, Sven Chang ini adalah biksu yang hidup pada masa awal dinasti Tang yang melakukan perjalanan ke India. Dari Cina ke Barat ketemunya di Semenanjung Arab ketemunya di Tanah Suci. Sedangkan Ko Stephen secara serampangan mengatakan bahwa perjalanan itu menuju ke Barat sampai ke Arab. Semenanjung Arab ini kan udah ngawurnya berantakan. Nah, untuk sebuah gambaran nih teman-teman jarak antara India dengan Arab itu 3500 km. Jadi begini, seandainya nih kalau memang betul ada teori konspirasi yang mengatakan si Sven Chang ini pergi ke Arab lebih masuk akal deh kalau misalnya India sama Arab itu jaraknya 2 km, 5 km. Ya udahlah, bisalah lu bilang bahwa dia pergi ke Arab. Nah, tapi ini jaraknya aja 3500 km dari India ke Arab adalah jarak yang lebih panjang atau lebih jauh dari perjalanan antara China ke India yang jaraknya mungkin sekitar 3000 km. Dari Cina ke Barat ketemunya di Semenanjung Arab ketemunya di Tanah Suci. Sehingga bisa gue katakan dari sini kita sudah menemukan satu kejanggalan yang luar biasa di mana Ko Stephen ini mengarang perjalanan itu menuju ke Arab ya. Ini ngawur nomor satu. Kita lanjutkan ya. Kitabnya yang dibawa adalah Quran. Kitabnya yang dibawa adalah Quran. Kitab yang dibawa oleh Sven Chang. Oh iya, by the way, Sven Chang ini kenapa dia lakukan perjalanan ke India? Karena dia merasa bahwa literatur tentang Buddhisme yang ada di China itu kurang. Makanya dia pergi ke India untuk mendapatkan lebih banyak literatur tentang Buddhisme. Nah, si Ko Stephen ini bilang bahwa Suan Chang ini membawa Quran. Nah, ini gedabrusnya luar biasa. Begini, biksu Suan Chang ini dia sampai di India pada tahun 630. Tahukah teman-teman bahwa Quran sendiri itu mulai dikompilasi oleh Said pada jaman Khalifah Abu Bakar? Kalau gue nggak salah. Itu mulai dikompilasi pada tahun 650, yakni 20 tahun sesudah Muhammad wafat pada tahun 632. Jadi bagaimana mungkin Suan Chang ini membawa satu kitab kembali ke China, sedangkan Quran sendiri belum ditulis dikompilasi secara lengkap oleh Said? Ini kan satu gedabrus yang luar biasa oleh Ko Stephen, begitu loh. Dan gue menyayangkan bahwa banyak umat yang telan mentah-mentah statement-statement dia yang ngawur ini ya, teman-teman. Dia menunggang, onta, memakai pedang. Orangnya lembut, berjenggot. Ada kok di situ? Gue agak bingung ini dia menggambarkan biksu Suan Changnya atau dia menggambarkan Buddha Maitreya yang adalah ciri-cirinya, yaitu menunggang. Katanya menunggang onta dan memakai pedang. Well, sejauh yang gue telusuri, ciri-ciri dari Buddha Maitreya yang dikatakan di dalam kitab-kitab literatur buddhisme tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Tolong koreksi gue kalau gue salah sekali lagi. Tetapi yang gue temukan ada beberapa karakter dari Buddha Maitreya yang dituliskan secara clear bahwa Buddha Maitreya ini memiliki falsafah hidup asketisme dan selibat. Asketisme itu sendiri adalah satu praktek untuk meninggalkan keduniawian. Yang biasanya dilakukan dengan cara misalnya bermeditasi atau bahkan menyiksa tubuh sendiri. Itu dalam praktiknya seperti itu. Dan erat kaitannya juga, kalau teman-teman perhatikan para biksu biasanya mencukur rambut yang ada. Jadi botak dan juga jenggot atau semua yang ada. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tadi itu dikatakan bahwa yang mengendarai itu onta itu berjenggot. Dia menunggang onta memakai pedang. Orang yang lembut berjenggot. Ada kok di situ? Wah, ini aja udah nggak nyambung gitu ya. Buddha Maitreya ini adalah pasifis juga. Jadi tidak pernah akan melakukan kekerasan. Sedangkan kita tahu bahwa Muhammad di dalam syiarnya secara pribadi itu juga terlibat di dalam peperangan demi peperangan. Betul bahwa beberapa peperangan diantaranya itu adalah peperangan yang sifatnya membela diri. Tetapi kita tahu juga ada beberapa peperangan yang sifatnya adalah ekspansi atau perluasan ajaran Islam. Nah, ciri berikutnya dari Buddha Maitreya itu adalah selibat. Yaitu tidak menikah. Karena tidak dianggap menikah itu berada dalam nafsu keduniawian. Sedangkan kita tahu juga bahwa Muhammad setidaknya punya istri. Menurut literatur yang gue temukan yang secara umum dimunculkan. Setidaknya diakui ada 11 istri dan 2 budak perempuan. Nah, ini saja sudah tidak nyambung begitu ya. Sehingga Kostiven ini melakukan satu blunder yang luar biasa kalau dia menyambahkan Buddha Maitreya dengan Muhammad. Kita lanjutkan lagi. Kenapa tidak tahu patung Buddha jadi segendut itu saya juga tidak tahu ya. Maksudnya harusnya kalau mereka baca kitab sutra itu tidak gendut. Dia proporsional. Tidak kurus, tidak pula gemuk. Yang digambarin segemuk itu, tidak tahu siapa yang berimajinasi seperti itu. Kalau Maitreya aslinya, itulah Nabi Muhammad. Jadi dari statement dari Stephen Indra Wibowo ini adalah satu statement yang menurut gue ngawur. Kalau kita mau simpulkan, Ciri-ciri dari Buddha Maitreya yang berasal dari literatur buddhisme itu sangat jauh bertolak belakang. Dengan karakter dari Muhammad yang kita lihat berdasarkan pengajaran Islam dan Sirah ya. Dimana ciri-ciri dari Buddha Maitreya itu sendiri adalah setidaknya gue gambarkan dalam tiga. Yaitu pertama, asketis. Yaitu menjauhkan diri dari keduniawian. Yang kedua, pasifis. Cinta damai dan sama sekali tidak mau terlibat di dalam peperangan apapun bentuknya. Dan yang ketiga adalah selibat. Yaitu tidak menikah sama sekali. Sedangkan ini jauh berbeda dengan karakter atau ciri-ciri dari Muhammad. Yang dimana ketiganya itu tidak terpenuhi sama sekali jika kita melihat kisah hidup dari atau keteladanan dari Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman yang Buddha mungkin? Yang beragama Buddha atau yang cukup tahu banyak tentang buddhisme? Mungkin ada koreksi atau ada tambahan dari argumentasi gue? Silahkan teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Video ini gue ingin tunjukkan kepada teman-teman. Karena video ini semakin memperkuat karakter atau ciri dari Stephen Indrawibowo. Yang mohon maaf mengeluarkan statement-statement yang penuh dengan kehaluan, halusinasi, ngawur. Dan mengeluarkan satu statement-statement yang tidak benar. Cenderung fitnah kepada agama-agama yang lain. Dan terutama misalnya kepada kekristenan. Kristen itu agama yang 100% mungkin 1000% itu adalah bid'ah. Agama yang membid'ah 100% agamanya. Agama fitnah 100%. Kalian ngefitnah Nabi Isa Isa. Kalian yang ngefitnah Yesus, ngangkat Yesus jadi Tuhan, terus dipuji, terus kalian fitnah. Ini orang gila ya? Dan mohon maaf, statement seperti ini malah mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan kredibilitas dari ketua Mualaf Center Indonesia ini. Dan sekali lagi gue berharap bahwa ini tidak akan mempermalukan teman-teman yang Muslim dan Islam secara keseluruhan. Kita patutlah mendoakan si Coach Steven ini supaya dia mengalami pertobatan. Seenggak-enggaknya lah. Dia tidak perlu lagi mengeluarkan statement-statement yang bodoh, yang memprovokasi seperti itu. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.